Hai teman-teman berjumpa kembali di Mami Ade Bagaryang channel teman-teman lihat bahannya di bawah ya untuk kelapa inti isi lapet kita oke selanjutnya teman-teman yang di rumah Mami akan siapkan itu daun pisang ya kalau kita mau buat lapet harus ada tentunya daun pisang jadi teman-teman boleh pilih daun pisang yang bagus yang lebar dan tentunya teman-teman potong-potong sebentuk yang yang teman-teman inginkannya digunting lembar demi lembar dan setelah itu teman-teman dilap di permukaannya supaya tidak basah dan selanjutnya kita akan kukus daun pisang ini ya di steam terlebih dahulu artinya supaya daun pisang ini lembut ya seperti ini teman-teman lihat jangan lupa teman-teman sebelum lanjut di subscribe tekan loncengnya dulu dan jangan lupa share ke media sosial teman-teman yang ada oke lanjut lagi teman-teman yang di rumah dan setelah di kukus nah seperti ini bentuknya dia sudah kelihatan lembut dan nanti akan siap kita bungkus lapet yang akan kita adon dan setelah itu kita biarkan daun pisang ini yang telah kita steam selama 10 menit ya teman-temannya dan kita akan masuk ke bahan yang pertama kita siapkan dulu tepung pulut ya teman-teman yang brand seperti ini mami pakai ya dan ataupun tepung ketan kalau kita bilang ya jadi mami pakai setengah bungkus saja lebih kurang seperampat mami akan masukkan ke baskom yang sudah disediakan dan teman-teman boleh agak seberapa banyak yang ini mami agak-agak saja ya teman-temannya tidak semestinya satu bungkus plastik tepung dan selanjutnya kita akan pakai santan mami pergunakan santan MNS jadi teman-teman mau pakai santan apapun silakan dan dicampur tepung beras 2 sendok ya untuk setengah plastik kita berkasih setelah 2 sendok tepung beras dan juga setengah sudu garam dan kita campur dengan air santan secukupnya ya teman mami pergunakan hanya satu gelas santan yang dicampur air dan juga teman-teman campurkan minyak masak sebanyak 2 sendok makannya ini artinya supaya nanti adonan kita tidak lengket ya dan tidak lengket di daun ataupun di tangan nah teman-teman lihat tangan mami tidak ada lengket tepung ya jadi dia bersatu ya seperti teman-teman lihat dikacau semua tepung minyak garam dan tepung beras yang sedikit tadi di di hati sebatikan gitu ya dan setelah semua bercampur teman-teman ambil sedikit demi sedikit adonannya dibulat-bulatkan sebesar bola pingpong nah teman-teman lihat tangan mami tidak lengket dan sangat bagus untuk kita adon cantik ya teman-teman lihat sebesar bola pingpong ya teman-teman agak-agak ya dan setelah setelah itu teman-teman masukkan inti kelapa yang sudah kita siapkan ya teman sesuai dengan selera masing-masing dan daun pisang yang telah kita siapkan tadi sudah lembut nih teman-teman lihat yang kita sudah steam kita lipat berbentuk kerucut ya kerucut seperti seperti bungkus kalau di Malaysia itu nasi lemak nah seperti ini teman-teman dan kita bulat-bulat kita ambil bulat-bulatan yang kita bulat tadi itu masukkan ke daun pisang di dalam daun kita buat bentuk satu lubang ya untuk kita isikan intinya di dalam nah begini teman-teman lihat masukkan inti kelapa gula merahnya sebanyak dan yang yang sesuka yang teman mau ya kalau mau manis boleh letak banyak kalau mau kurang manis letaklah sedikit dan kemudian kita akan tutup kalau Mami cara bungkusnya seperti ini sesuai dengan cara teman-teman bungkus boleh juga ya yang penting lapet kita ini tertutup dan seperti ini bentuk yang Mami sudah bungkus ada juga eh belubang sedikit tapi tak apa nanti kita akan tutup dengan bungkusan yang lain dan untuk selanjutnya kita buat sampai adonan ini habis ya teman-teman jadi untuk setengah plastik ini boleh dapat sebanyak 20 biji lapet ya teman-teman lebih kurang lah kalau memahami hitung jadi agak banyak juga dan teman-teman bungkus sehingga adonan tepung pulut ini habis nah seperti ini kalau teman-teman tidak tahu bagaimana cara membungkus lapetnya teman-teman boleh lihat di YouTube-youtube teman-teman yang lain ya Mami cara membungkus seperti ini nah yang penting terbungkus ya teman-teman bentuknya seperti kerucut dan setelah itu tereng ini dia lapet yang sudah Mami siap bungkus dan sekarang Mami mau kukus kita masukkan ke kukusan nah kita kukus lapet ini sampai matang ya teman-teman sekitar hampir 20 menit lah macam itu taras lapet pulut sudah siap dan inilah bentuknya lapet pulut kita yang sudah kita masak nih teman-teman lihat Wow menyelerakan sekali ya lembut dan kenyal eh teman-teman mesti tahu ini kali first time Mami pertama kali buat lapet ini ya jadi hasilnya memang mantap markoto kita coba sekarang makan dan Mami akan try untuk teman-teman maaf ya teman-teman di rumah hanya boleh lihat saja ya Nyaaa